Kita bersyukur memiliki keyakinan akan adanya kebangkitan badan Salah satu poin dari syahadat iman kita adalah percaya akan adanya kebangkitan Tentu kemudian kita menjadikan hal itu dasar bagi kita untuk senantiasa memaknai hidup yang katanya cuma sebentar ini Kita diajak untuk senantiasa mengupayakan hidup setepikian rupa bisa mencari sekaligus menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup dan menghayatinya Kita bersyukur atas keyakinan itu dan mari kita senantiasa memaknai hidup ini untuk masa depan kita itu Kita mengupayakan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang setia, senantiasa menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Para saudara yang terkasih kita akan mendengarkan perikob Injil Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang saduki kepada Yesus tentang kebangkitan Kita tahu orang-orang saduki adalah kelompok khusus orang-orang kaya dan berpendidikan Walau jumlahnya sedikit tetapi mereka sangat berpengaruh karena peran mereka Orang-orang saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan Sehingga mereka mengajukan pertanyaan tentang masa depan ketika orang percaya akan kebangkitan Kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan kepada mereka dan juga kepada kita Tentang hidup beriman yang mesti senantiasa menjadikan kesempatan selama kita ada di dunia ini Memaknai setiap peristiwa yang terjadi Berkaitan dengan visi dan misi kita adalah senantiasa terarah kepada Allah Sang Sumber Kehidupan Mari kita siapkan hati kita mengawali perayaan kristi kita pada pagi hari ini Marilah berdoa Allah Bapak di surga Kasih setiamu kekal abadi Engkau lah tumpuan hidup dan harapan kami Tanamkanlah dalam hati kami Pengarapan yang teguh akan kasih dan kebaikanmu Pengarapan yang menjiwai seluruh hidup putramu Yesus Kristus Berilah kami pengarapan yang kuat Karena yakin bahwa engkau selalu beserta kami Demi Yesus Kristus putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau Dalam persatuan dengan roh kudus meraja Allah sepanjang segala masa Amin Ketika kita dulu di SD Kita mengenal Pelajaran tentang Manusia Sebagai makhluk Yang berpikir Istilahnya homo sapiens Dengan kemampuannya itu Manusia memiliki Daya imajinasi Kemampuan untuk Membayangkan Apa yang dibayangkan Bisa tentang Masa lalu Perjalanan hidup yang telah Dilaluinya Tetapi juga bisa Berimajinasi Atau Membayangkan Tentang Masa depannya Membayangkan Masa depan Tentu Bisa sangat berdampak Yang dibayangkan Baik Cerah Bisa mempengaruhi Apa yang Kemudian Dilakukan Tetapi juga Kalau yang dibayangkan Yang tidak baik Juga bisa Mempengaruhi Tentang Apa yang Kemudian Dilakukannya Di dalam kehidupan Orang-orang Saduki Yang dikisahkan Dalam Injil Mengajukan Pertanyaan Nada Mengolok Kepada Yesus Berkaitan Dengan Kebangkitan Bertanya Tentang Masa Depan Orang-orang Saduki Kita tahu Mendasarkan Diri Pada Perjanjian Lama Kitab Taurat Musa Berbeda Dengan Orang-orang Farisi Yang memiliki Tradisi Memiliki Keyakinan Akan Hidup Setelah Kematian Percaya Akan Adanya Kebangkitan Orang mati Orang-orang Saduki Tidak Percaya Akan Adanya Kebangkitan Mereka Berkeyakinan Bahwa Setelah Tubuh Mati Jiwa Mereka Juga Mati Maka Mereka Mengajukan Pertanyaan Kepada Yesus Berkaitan Dengan Masa Depan Mereka Orang Percaya Akan Adanya Kebangkitan Tujuh Orang Bersaudara Kawin Dengan Seorang Wanita Tidak Memiliki Keturunan Yang Pertama Mati Dikantikan Yang Kedua Dikantikan Yang Ketiga Dan Seterusnya Nanti Kalau Mereka Sudah Mati Semuanya Siapa Yang Akan Menjadi Suaminya Kelak Dalam Kebangkitan Yesus Memberi Jawab Sangat Tegas Allah Kita Bukanlah Allah Orang Mati Tetapi Allah Orang Hidup Ia Adalah Sang Sumber Kehidupan Visi Dan Misi Hidup Manusia Kemudian Tentu Diarahkan Kepada Sang Sumber Kehidupan Ini Kita Bersyukur Memiliki Keyakinan Akan Adanya Kebangkitan Badan Salah Satu Poin Dari Syahadat Iman Kita Adalah Percaya Akan Adanya Kebangkitan Tentu Kemudian Kita Menjadikan Hal itu Dasar Bagi Kita Untuk Senantiasa Memaknai Hidup Yang Katanya Cuma Sebentar Ini Kita Diajak Untuk Senantiasa Mengupayakan Hidup Sedebikian Rupa Bisa Mencari Sekaligus Menemukan Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Gendak Allah Di dalam Hidup Dan Menghayatinya Kita Bersyukur Atas Keyakinan Itu Dan Mari kita Senantiasa Memaknai Hidup Ini Untuk Masa Depan Kita Itu Kita Mengupayakan Menjadi Pengikut-pengikut Kristus Yang Sejati Yang Setia Senantiasa Menghayati Apa yang Diajarkan oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Amin Allah Allah itu Bukanlah Allah Orang-orang Mati Melainkan Allah Orang Hidup Parilah Berdoa Allah Bapak Maha Pengasih Kami Bersyukur Karena Engkau Telah Berkenan Memberikan Tanda Kesetiaan Mu Dalam Rupa Roti Dan Anggur Kudus Ini Kami Mohon Semoga Engkau Selalu Berkenan Melimpahkan Rahmat Mu Di Tengah Tengah Kami Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Tuhan Bersamamu Para Saudara Dalam Hidup Dan Karya Kini Dan Selalu Dipimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Dengan Demikian Perayaan Ekaristi Kita Sudah Selesai Marilah Pergi Kita Diutus Amin Tengah Tengah